Kereta Cepat Wus resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023. Dengan demikian, genap satu bulan Kereta Cepat Wus beroperasi. Dalam kurun waktu tersebut, ada beberapa kemajuan yang berhasil dicapai Kereta Cepat Wus. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT KCC, Duyana Selamat Riyadi. Dia bilang, sampai dengan 14 November 2023, 352 ribu orang telah menggunakan Kereta Cepat Wus. Hal itu menunjukkan jika Wus telah menjadi salah satu pilihan moda transportasi penting dalam mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta Bandung, Ujar Duyana. Dia menjelaskan, hasil survei kepada penumpang menunjukkan 53 persen responden menggunakan untuk berlibur, 23 persen untuk urusan bisnis. Sisanya untuk kegiatan pendidikan, komuter, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Wus mendukung peningkatan perekonomian. Sebanyak 48 persen responden sebelumnya merupakan pengguna kendaraan pribadi dan 23 persen merupakan pengguna kendaraan bus atau travel. Adapun sisanya merupakan pengguna kereta api konvensional. Hal ini mulai ada pergeseran penggunaan transportasi pribadi ke transportasi masal melalui kehadiran kereta cepat Wus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Wus mulai memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan polusi udara dan kemacetan. Jumlah perjalanan harian terus bertambah. Dari awalnya 14, 18, 22, 25, 28, 32, hingga saat ini mencapai 36 perjalanan per hari, Urai Duyana. Menurutnya, kehadiran KCC di ajang ini merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini telah setara dengan negara-negara lain. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn